Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirrohmanirrohim Sahabat, kali ini kita akan belajar matematika dasar kelas 6 yaitu tentang sifat kubus, volume bangun ruang kubus, serta luas permukaan kubus Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian mengamati dan bereksplorasi kalian akan mampu mengidentifikasi ciri-ciri kubus dari model konkret dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar serta kalian mampu menuliskan laporan tentang ciri-ciri kubus dengan benar Perhatikan gambar-gambar berikut ini Sebutkan Dan apakah benda-benda itu berbentuk kubus? Iya, pintar sekali Ciri-ciri kubus Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi Kubus memiliki 6 bidang sisi berbentuk bujur sangkar A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, E, B, C, G, F, C, D, E, F, G, H Kubus memiliki 8 ketik sudut yang sama panjangnya Yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, A, E, B, F, C, G, H, D, H, A, D, B, C, E, H, F, G Memiliki sudut yang semuanya siku-siku Memiliki 4 diagonal ruang, yaitu AG, BH, CE, DF Dan memiliki 12 diagonal bidang, yaitu AC, BD, EG, FH, DE, AH, CF, BG, AF BE, DG, CH Nah teman-teman, itu adalah ciri-ciri kubus Sampai jumpa Sahabat, selanjutnya ayo kita coba menjawab soal-soal berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Untuk pangkat 3 adalah 10 x 10 x 10 hasilnya 1000, 0 adalah temannya 0. Baiklah sahabat, bagaimana untuk menentukan soal yang nomor 3 tadi, ketika sebuah kubus diketahui volumenya 12.167 cm3, berapakah panjang rusuknya atau panjang sisinya? Panjang sisi atau rusuk ditentukan dari penarikan akar pangkat 3 dari volumen kubus, maka panjang sisi atau rusuk kubus ini adalah akar pangkat 3 dari 12.167 cm3. Yuk kita cari atau kita hitung bagaimana menarik akar pangkat 3. Disajikan akar pangkat 3 dari 12.167 cm3, ini adalah volume dari soal yang di nomor 3. Baiklah kita beri garis pembatas dulu, 1, 2, 3, kalau pangkat 3 1, 2, 3 dari belakang, kalau pangkat 2 1 dan 2 dari belakang. Kemudian kita lihat angka yang paling belakang sendiri adalah 7, di mana 7 tempatnya 3. Kemudian bilangan 12, bilangan 12 ini adalah, kita lihat di sini hasil dari bilangan 12 ada di antara mana ya? Oh antara 8 dan 27. Maka yang kita ambil adalah angka 2 di sini, kita masukkan di sini, jadi hasilnya akar pangkat 3 dari 12.167 adalah 23, jadi panjang sisi atau rusuk sama dengan 23 cm. Kita coba sekali lagi dengan akar pangkat 3 dari 4096, kita beri garis pembatas, 1, 2, 3, kemudian 6, temannya berapa? Iya temannya 6, kemudian bilangan 4, hasilnya ada di antara mana? 1 dan 8, jadi yang kita ambil adalah bilangan 1 nya, kita letakkan di sini. Akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16. Baiklah sahabat, sekarang bentukkan akar pangkat 3 dari bilangan berikut ini, silakan siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hanya dalam hitungan detik, pasti kalian bisa untuk mencobanya. Yang pertama, akar pangkat 3 dari ini, kemudian ini, dan ini. Silakan kalian hitung dan cari dengan cepat akar pangkat 3 dari bilangan-bilangan ini. Berikut ini adalah rangkaian persegi yang merupakan jaring-jaring kubus, seluruhnya ada 11 jenis. Silakan diperhatikan dan kalian amati. Baiklah, sekarang kita akan menentukan luas permukaan kubus. Kita lihat jaring-jaring kubus, semua sisinya berbentuk persegi dan ada 6 sisi persegi. Maka, luas permukaan kubus sama dengan luas persegi kali banyak sisi. Maka, luas permukaan kubus sama dengan sisi kali sisi yang merupakan luas persegi, sedangkan banyak sisinya adalah 6. Contoh soal, hitunglah luas permukaan kubus dengan panjang sisi 20 cm. Luas permukaan kubus sama dengan 20 kali 20 kali 6. Maka, hasilnya 2.400 cm persegi, karena ini satuan dari luas permukaan. Baiklah, sahabat, sekarang ini silakan siapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencoba latihan soal. Yang pertama, sebuah kardus berbentuk kubus dengan panjang sisi 40 cm. Hitunglah A, volume kardus, B, luas permukaan kardus. Soal yang kedua, sebuah kotak mainan berbentuk kubus dengan volume 238.328 cm kubik. Hitunglah A, panjang sisi kotak mainan, B, luas permukaan kotak mainan. Ingat ya, sahabat, ketika dinyatakan volume, maka kalian harus menarik akar pangkat 3 untuk menentukan panjang sisi atau panjang rusuk. Selamat berlatih!